Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Afan Buya izin bertanya Bagaimana caranya agar kita senantiasa rindu kepada kebaikan dan juga mudah untuk melakukan kebaikan karena banyak dari kita seorang yang tahu bahwa itu baik dan senang apabila orang lain berbuat baik kepadanya akan tetapi dia sendiri susah untuk berbuat baik Terima kasih atas jawabannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertanyaan yang pendek Akhamatai proses untuk sampai ke jawaban tersebut panjang sekarang Jadi itu satu bisa perlu dihadirkan dalam satu majlis panjang diantaranya mulai kita harus membiasakan dengan rizki yang halal Karena kalau rizki halal itu akan akan menjadikan seorang patuh untuk melakukan kebaikan mudah melakukan kebaikan Ini adalah makanan yang halal Kemudian yang kedua adalah tentu harus adanya ilmu Ilmu itu adalah ada kesinambungan Ilmu itu ada rentet Ada penyempurannya Bukan sekedar ilmu itu haram Ada mengatakan itu haram Tidak cukup Tapi harus ilmu Apa sih keharaman itu? Itu adalah ilmu sudah ilmu dhuk Ilmu makna Maka ilmu tasawuf Ilmu akhlaq Jadi halal haram itu mudah dihafal Orang kafir juga ngerti Menurut ini haram, ini halal Menurut orang Islam ini halal, ini haram Tapi untuk merasakan itu sebagai sesuatu yang akan menjadi Allah murka Ini adalah babnya beda Sehingga haram hukum halal haram itu jangan sampai hanya di otak kita Kalau hanya di otak kita ini akan berubah Sehingga kalau kita mau biarpun haram Ya akan dilakukan Apalagi nanti ilmunya sepotong-potong Allah kan maha pengampun Kan kacau lagi Jadi harus di sana ada ilmu adab Ilmu akhlaq Ilmu dhuk Ilmu rasa Yang menjadikan seorang takut kepada hukuman Allah Sehingga kalau sudah makomnya ini benar Dia ngerti itu haram Tapi kan ini Untuk mencapai ini Untuk membersihkan hati Ini kan berangkat dari membersihkan makanan tadi Ilmu Kemudian di samping ilmu Perlu namanya pergaulan Pergaulan Sehingga meninggalkan kemaksiatan itu Paling mudah adalah Kalau kita lingkungan yang Yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut Dan begitu mudahnya melakukan kebaikan Kalau kita di lingkungan yang orang senang melakukan Kebaikan tersebut Jadi menjadi ringan kita Karena kita bersama-sama Kemudian di saat keharoman itu adalah Keharoman itu ada dua Seperti aliran air Ada buat bendungan Ada buat aliran air untuk bisa Kalau dibendung mungkin tidak kuat Jadi ada Keharoman itu ada yang solusinya adalah Memang kita menghindari Ada solusinya diberi jalan Contoh Kalau penanya sudah ingin nikah Ya nikah misalnya Misalnya Kalau takut misalnya haram urusan mata Matanya takut lihat yang haram urusan menuju zina dan urusan syahwat Misalnya Ya sudah nikah Kan ada pintunya Jangan 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 Ya bab syahwat Bab karunia Allah yang namanya syahwat Diselesaikan dong Saya akan tahan Boleh bertahan dengan bacara Membanyak membaca Solawat Membiasakan wudhu Terus 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 Tapi kalau sudah Terus bergolak dan sebagainya Ya tidak bisa Di stop begitu Allah ciptakan lawan jenis Allah syariatkan nikah Itulah yang namanya Hikmah Allah Pasti tepat semuanya Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba Kecuala Allah juga beri penyaluran yang benar yang halal Kita rindu ingin makan sate Tidak usah pakai sate babi Sudah ada sate kambing Ada Jadi ada keharuman itu Ada yang harus kita tahan Ada yang kita salur Salurkan Nah ini kan perlu ilmu juga Maka kita sampaikan pertanyaannya singkat Tapi ini panjang Kemudian Kalau sudah ternyata kita masuk Membiasakan Yang terakhir kita tutup saja Pertanyaannya ini panjang Yang terakhir adalah Jika ternyata kita Menjadi orang yang sudah bisa melakukan sebuah kebaikan Maka bergegaslah untuk membiasakan Mensyukuri kebaikan tersebut Syukur diucapkan dengan lesan Dipanjatkan di tengah malam Terus syukur-syukur-syukur kepada Allah Maka itu menjadikan kita akan berkembang Merindukan kebaikan Begitu sebaliknya Segera Jika seseorang ternyata melakukan sebuah kesalahan dan kemaksiatan Jangan ditunda untuk memohon ampun kepada Allah Karena kesadaran akan kesalahan tersebut Lalu bergegas Memohon ampun itu adalah termasuk rem bagi dia Setelah didahului dengan tadi Makan yang benar Ilmu Bergaulan Seterusnya Seperti itu Ini upaya semuanya Itulah yang namanya Dan memang anda orang menjadi baik Anda serta merta Tapi jangan nunggu kita menjadi orang serta merta Ya kalau tidak dipilih oleh Allah Ada orang yang menjadi baik Tiba-tiba diambil oleh Allah Dia tidak benar Dia tidak pernah kumpul orang baik Dia mabuk Tiba-tiba nangis Bisa di dalam masjid Ketemu kiai Minta Ada orang begitu Jangan nunggu seperti ini Tapi yang kedua Yunib Yunib Anaba yunibu Berusaha Nah ini Kita berusaha Makan yang halal Cari kawan yang benar Kemudian belajar ilmu Terus berusaha Maka kita golongan ini Kalau kita menjadi orang yang golongan ahli citidab Majiddu Ilal khair Ilal mahbubat Hal yang baik Kita ditarik oleh Ini bapaknya beda Biarpun dia tidak pernah usaha Kawannya tidak benar Tiba-tiba keluar dia Seorang anak gadis Subhanallah Dia beri kesadaran Di lingkungan Tiga kakaknya adalah menjual diri Dan ibunya menjual diri Dan bapaknya pun juga sudah tidak jelas Tapi ternyata dia keluar kemuliaan dia Dari dia Ada Padahal dia tidak pernah berusaha Tiba-tiba saat dia melihat itu semua tidak benar Lalu dia meninggalkan tempatnya Minta petunjuk pada seorang guru Dan dibimbing menjadi wanita soleha Dan sekarang dia berkiprah di masyarakat Sangat bermanfaat Lihat Ini kan citidab Dipilih oleh Allah Ada semacam itu Tapi Jangan mengandalkan ini dong Ya kalau dipilih oleh Allah Kalau belum Allah yang Maha Kasih memberikan kesempatan Mujahadah Waladina jahadu fina Berusahalah dengan tadi yang sudah disebutkan Wallahuaklam bisawal